Intro Ketua Umum LSM Kalimantan Elektoral Komision Provinsi Kalimantan Barat, Edi Asahari mengatakan, pihaknya akan membela masyarakat yang tanahnya diduga telah dicapuk oleh pemerintah kota Pontianak. Hal ini dikatakan Edi saat dijumpai pada Senin sore. Bagaimana tidak, hal ini telah dibuktikan dengan adanya fungsi tanah yang sudah dibuat menjadi jalan tanpa adanya MOU yang jelas antara pemilik tanah dengan pemerintah kota Pontianak. Saya selasai Ketua Umum LSM, Elektoral Komision Kalimantan Barat, melaporkan atas aspirasi yang disampaikan masyarakat ke DPR. Pemerintah kota Pontianak terhadap pembebasan langkota Pontianak yang sampai saat ini terkatung-katung dan tidak jelas. Pertanggung jawabannya 2017 sudah kita lakukan pada bulan September, namun baru sekarang ditindaklanjuti DPR dan sudah dimasukkan ke dalam BAMUS, Badan Musawara DPR. Mereka itulah yang bertanggung jawab terhadap permasalahan yang menyangkut masalah masyarakat sampai hari ini terbukti memang ada dicapuk hak atas tanah masyarakat tersebut. Nah, kita berharap dalam pansus ini nanti Dewan betul-betul kredibel dan betul-betul dapat memastikan bahwa hak masyarakat dapat dikembalikan. Pemerintah kota janganlah main-main terhadap hak-hak masyarakat ini berguna kan? Namun administrasinya, pelepasan haknya, dan sebagainya, dan sebagainya yang dijanjikan oleh pemerintah kota, No, tidak ada. Nah, itu jadi masalah hukum, terjadi tindak pidana kriminal. Saya akan tegaskan kembali, ini merupakan suatu pelanggaran HAM terhadap hak-hak masyarakat yang dikaplok oleh pemerintah, terutama khususnya pemerintah kota. Edy berharap pemerintah kota Pontianak berserta jajarannya dapat memberikan MOU yang jelas terhadap masyarakat yang tanahnya dipungsikan oleh pemerintah, dan menggantinya dengan nilai yang sepadan. Dari kota Pontianak, Wisi Andini, Nuansa Musi TV, melaporkan.